Halo guys, jangan lupa Satkai, buruan, cepetan, sekarang, gratis loh. Makan guys. Halo guys, welcome back to my channel, masih bareng gue, Koko Jordi yang lapar. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Pasti saudara-saudara baik ya. Oke guys, jadi kali ini Koko lagi ada di satu tempat, yang ini tuh sebenernya Koko dulu sering banget kesini, waktu jaman-jamannya Koko jadi wedding organizer, jadi Koko punya leader, dia rumahnya di daerah sini. Jadi Koko sekarang tempatnya ada di sekolah Sang Timur, jadi disini tuh di daerah apa ya, gue lupa namanya. Nanti Koko taruh di deskripsi aja ya lengkapnya ya. Nah, jadi disini sebelahnya juga disana ada namanya Gereja Maria Bunda Karmel, dan itu tuh terkenal banget, rame. Jadi di daerah sini tuh biasanya kalau hari Minggu, kayak seakan hari Minggu ini biasanya rame nih, dan macet banget, sumpah gitu. Apalagi kalau waktu sekolah Sang Timur ini masih aktif, nggak pandemi, itu juga macet banget. Dan disini tuh banyak banget jajanan-jajanan, cuma karena pandemi, jadi banyak yang nggak jualan lagi. Nah, tapi kali ini Koko mau nge-review salah satu kuliner disini. Ini kulinernya mungkin sebelumnya juga Koko pernah review, tapi kita beda orang. Nah, sebelumnya kalian pernah nonton video Koko yang review Chongfan viral, Mister Botak ya, videonya ada di atas. Nah, sekarang Koko juga akan review salah satu Chongfan juga ke Medan, jadi waktu itu Koko sempet di DM sama openernya. Terus, Koko ayo dong datang review. Nah, oke lah, kita datang review. Mungkin buat kalian yang belum tau, silahkan tonton video ini, karena Koko bakal cobain dan rasanya gimana. Koko juga nggak tau apakah enak atau gimana nih. Jadi, ada di sebelah sana teman-teman. Itu, dan ini udah mau habis banget, jadi dia itu cepet banget, lakunya nggak sampai 2 jam itu udah hampir mau shout-out gitu. Tapi ini karena Koko udah mau datang, jadi dia sisain dikit gitu ya. Oke, jadi langsung aja kita kesana, kita ngobrol bentar, nanti kita bakal cobain. Jangan lupa untuk terus dukung channel J2 Project 18, menuju 10.000 subscriber. Dengan cara subscribe, komen, like, dan share ke semua media sosial teman-teman. Kalau gitu, kita kesana dulu. Oke guys, jadi gue sekarang udah ada nih. Ini namanya Cichongfan Akung gitu, kue kas Medan gitu ya. Oke, sekarang kita bersama penjualnya. Dengan siapa nih, Bro? Nama saya Rizky, kan? Rizky. Manggil apa nih, Bro? Mas Bang atau apa nih? Mas aja, biar enak. Mas ya? Bukan artis Korea ya? Bukan. Kayak siapa coba, teman-teman? Bukan nggak. Rambutnya gitu ya, keren banget ya. Mas Bro Rizky ya? Iya. Bro Iki lah. Bro, ini, kemarin kan lu DM gue gitu ya, tanya, Tempoko review gitu ya. Oke lah, gue tertarik gitu. Karena emang, gue dulu pernah main di daerah sini gitu. Dan pernah cobain. Cuma gue nggak tau dulu itu, lu atau bukan gitu. Udah lama banget, 2016. Kayaknya gue belum jualan deh. Belum ya, mungkin yang lain kali ya. Jadi, di sini banyak ya, yang jualan-jualan ya. Mungkin nanti kita bakal coba kali ya, kuliner lain di daerah sini. Oke, gue sekarang mau coba dong, pesen satu. Gitu. Ini, ini ada apa aja sih? Sama nggak sih kayak cong fan yang kemarin gue pernah review juga? Ya, sama aja sih. Sama ya? Sama. Ada ngunya, terus. Iya, lumpia. Lumpia. Kelobak gitu ya. Kelobak gitu ya. Oke, nah. Gue pesen satu deh, kita buat makan di sini aja. Boleh. Oke. Campur ya? Campur. Siap. Oke, Bro. Jadi, sama aja teman-teman. Sama kayak kemarin. Cuma kita nanti bakal coba nih rasanya. Terus, ini saus-saus itu gini ya sama? Sama kok. Ada saus asam manis, pedas, sapa asin. Nah, sama lah. Nah, untuk harganya di sini berapa? Kalau saya jual di sini itu Rp3.000-Rp10.000 aja ya. Rp3.000-Rp10.000? Oke sih. Kalau di GoFood saya naikin gitu. Oh, udah ada di GoFood ya? Ada, Kak. Selain GoFood ada? Tokopedia, Shopee ada. Oh gitu. Tokopedia ada yang makan ya? Enggak. Ya, ada juga yang POC. Oh, gitu. Oh, iya, iya. Oh, jadi frozen-nya gitu ya? Enggak, langsung. Gosain insan boleh langsung. Oh, gitu. Rame ya? Nah, harusnya itu kita kemarin ya? Dari Sabtu ya? Jadi ke waktu Jumat itu Koko udah sempat janjian. Jadi sebenarnya udah 1 bulan lalu kali ya? Iya. Hampir 1 bulan lalu. Nge-DM terus Koko baru bisa kemarin. Terus, eh pas hari hanya udah habis sold out gitu. Jadi nggak, nggak usah dibukus. Dicampur kok soalnya. Iya, dicampur. Oke, jadi... Apa namanya? Langsung sold out banget. Nggak nyampe 2 jam ya? Nggak nyampe 2 jam habis. Gila, lu ini... Kalian bisa tau pasti nggak nyampe 2 jam. Udah jualan udah langsung habis. Pedas nggak, Kak? Pedas dong. Oke, jadi kita langsung aja. Kita cobain ya temen-temen ya. Ini bong gorengnya banyak banget tuh. Kalian lihat ya. Oke, ini kita bakal coba congpannya. Makan, guys. Ini mau 6 lah. Mau kebel. Ini mau ngomong-ngomong. Tapi cuma cukup cepat deh. Cuma cuma cukup. Coba... Langsung ya. Makan, guys. Ini terlalu... Makan, guys. Terus, intinya tadi kalau pesan yang agak pedas ya. Jadi, pedasnya lumayan kerasa. Ini lobaknya. Makan, guys. Ini bunyinya. Makan, guys. Makan lagi. Kemudian sama lobaknya. Makan, guys. Hmm. Panggil. Ini yang bikin anak sih... Sausnya, temen-temen. Makan lagi, guys. Jadi untuk rasa sendiri... Jadi nggak juga beda. Jadi, layak yang kemarin sama yang ini. Cuman... Jadi. Dia lebih gurih. Terus. Jadi, pedasnya lebih kerasa. Sama mungkin tadi ada beda ya. Di minyak ujinnya. Kalau yang kemarin kan yang... ...long fan yang botak itu kan dia... ...pakai dari... ...mana ya? Singapura atau mana gitu. Ini kayaknya nggak tahu nih. Dari mana. Nanti kita tanya-tanya. ...kalau yang mau ke sini. ...jangan terlalu siang. Terkehabisan Makan guys Oke mungkin Gue bakal habisin dulu Nanti kita bakal Ngobrol lagi berapa sih harganya Jam bukhanya dan sebagainya Tetap ikutin dulu sih temen-temen Oke guys jadi tadi gue udah beres cobain Dan kita sekarang Mau ngobrol nih sama bro Rizky Halo bro Tehat bro Jadi Tadi kan gue pesen nih Berapa harganya Rp10.300 ya Kalau misalkan di online Kena berapa? Gue kasih seporsi tuh Rp25.000 Rp25.000 itu lengkap ya? Iya lengkap Nah kalau jam buka nih Jumlah berapa sih lo jualin? Saya biasa mangkal disini tuh jam 7 pagi udah disini Tiap hari? Tiap hari Sampai jam berapa? Sampai sehabisnya Paling nggak sampai jam 9 udah habis gitu Buset 2 jam doang Jadi 2 jam doang habis ya gue? Iya habis Jadi tuh paling banyak itu Itu online apa langsung sih biasanya? Perharinya? Kalau di masa pandemi kayak sekarang ya? Masa pandemi ini sih kebanyakan online Pesennya online sih Online ya? Ada go food gitu kan Yang PO dulu Jadi malamnya dia pesen Sekarang baru kirim pake goseng Oh gitu? Bisa ya? Itu mesen kayak gitu lewat apa? Ya orangnya langsung-langsung aja Panel saya Oh jadi PO gitu ya? Iya lewat itu ya Terus ada Instagram juga ya? Ada Instagramnya apa tuh? Cicongfanakung Cicongfanakung ya? Ada lagi yang lain? Apa itu aja? Sudah itu Oke jadi itu teman-teman Jadi untuk harganya Cukup murah banget Dan kalau buat kalian yang Apa namanya? Yang mager gitu ya? Bisa PO ya? Jadi bisa dikunjungi aja nih Instagramnya disini Jangan lupa di follow Oke kalau gitu Terima kasih buat teman-teman Yang sudah tonton video ini Sudah like Sudah komen Dan sudah share Kalau kalian punya saran Kuliner lain UMKM lain Yang ingin Di review sama Koko Silahkan kalian langsung aja Komen Atau DM Instagram Koko Di Atau di Instagram J2.projek18 Kalau gitu terima kasih Sampai bertemu di video-video berikutnya See you Halo guys Terima kasih Sudah menonton Sampai bertemu Di video-video berikutnya See you Sub indo by broth3rmax